Hai tuh terpahan anginnya dingin Cuma ya cukup sejuk loh adalah jalan tengah tani kiri-kanan sudah penuh toko dan usaha lainnya sudah cukup maju dan berkembang untuk jirbon ini dalam 10 tahun terakhir ya semoga menjadi berkah untuk kita semua ya wuhh dingin sekali bro sampai harus pakai sarung tangan hai hai Wah, ada motor ngebull di depan bro Waduh, kayak dua tak ini motor Jadinya polusi udara Sini banyak truk-truk gede bro Karena ini jalan utama menuju Pantura Terus hati-hati bro Karena truk-truk gede ini dia punya blind spot yang Tidak tampak oleh kendaraan kecil seperti kita Oke, kita sudah memasuki lampu merah peleret Kita lurus saja dulu Jalanan cukup sepi dan lengang Karena masih pagi Pertokohan Belum banyak yang buka Ini adalah pom bensin Banyak antrian Karena baru saja harga Harga BBM untuk pertamak naik Oke, bro Oke Kita belok kanan di putaran Tegal wangi Ini adalah ramayan peleret Tampaknya masih tutup bro Karena masih pagi Oke, hati-hati Dari mobil sebelah kiri Oke Kalau naik Mogen 600cc atau 1000cc enak disini bro Kalau lagi sepi kita bisa Tarik sampai 100 km per jam Cuma ya harus hati-hati juga Kadang Ada orang nyebrang secara tiba-tiba Ini adalah pasar peleret Sampai sudah yang baru Dibikin yang baru Dan sudah terjadi transaksi jual beli Oke, kita belok ke kiri Untuk menuju kawasan daerah Batik Trusmi Masih cukup sepi Lalu sedia jadi kanan Oke Oke Gak ada cukup ramai disini Kita terus saja Pasarnya mulai padat Karena ini bulan Ramadan Banyak yang berbelanja Untuk kebutuhan Berbuka puasa Ya, semoga membawa berkah Bagi kita semuanya Aduh, sayang sekali disini Jalannya rusak bro Banyak lubang-lubang Kita harus Antisipasi Gak bisa terlalu kencang kita disini Paling maksimal 40 km per jam Kita juga harus menghormati Pengguna jalan yang lain Agar menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti crash dan lain-lain Oke, sekarang kita Kembali lagi ke kota Banyak Berdagang Ya, beginilah Suasana kota Cirebon Di pagi hari Di bulan Ramadan Semoga perekonomian kita Semakin maju Dan semakin berkembang Tidak ada lagi Pertikaian Antara suku Golongan Maupun agama Kita sama-sama Membangun Indonesia Yang sudah diperjuangkan Oleh para Pahlawan kita Yang sudah Ngorbankan jiwa Harta Bahkan nyawa mereka Untuk kemerdekaan kita sekarang Kita belok kiri Isi juga hati-hati Kita harus lihat ke kanan Ada motor kenceng Usi ke kanan Sipri Kanada Dan Ini Sipri Kuasa Y Sipri Kuasa Kuasa K легah di sini juga kadang ada motor menyebrang loh jati dari jalanan bukan saling beradu cepat ya ya cukup selamat sampai tujuan gitu kecepatan bukan hal yang utama yang penting keselamatan kita bersama masih dalam badan kondisi pandemi ya semoga jajah semua ini akan berakhir dan kita hidup normal sedia kalah lagi mari kita jaga kesehatan kita bersama dan untuk kita bersama juga Om hai 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 di jalan tengah tani lagi ini juga kita harus hati-hati disini adalah daerah U-turn terbalik kadang kita tidak melihatnya kalau misalnya kecepatan kita di atas 80 km per jam dan kita tiba-tiba brake keras rem dengan tiba-tiba maka akan terjadi kecelakaan disini juga kadang ada banyak angkutan umum yang ngetem sangat berhati-hati bro kita harus kromatis sama pengguna jalan lain karena jalan bukan milik kita sendiri kanan adalah daerah menuju Jawa Tengah kita lurus ini memasuki jalan Tuparep untuk menuju kota menuju kota Cirebon ini adalah hotel dengan towernya yang sangat tinggi kita bisa melihat seluruh kota Cirebon jika menginap di sana di lantai atasnya ya lalu lintas cukup lemang tapi juga kita tidak bisa berkendak rasa enaknya ya walaupun lemang nanti juga bisa merugian diri kita sendiri dan orang lain menuju kota Cirebon oke teman-teman selamat pagi ini adalah vlog pertama saya dan nantikan video-video saya selanjutnya selamat pagi selamat pagi selamat pagi Terima kasih.